selamat menikmati margin line 76mm dari garis geladak utama misalnya tinggal 76mm dibagi skala selanjutnya menentukan nilai T setelah itu kita membuat 7 keadaan 1 keadaan kapal pada syarat margin line 3 trim kuritan dan 3 trim haluan untuk pembagian trimnya dari T tadi itu kita bisa bagi 3 terus kita baru tentukan luas tiap-tiap station setelah itu kita masukkan ke Excel dari hasil area nya tadi jangan lupa dikali kan skala luas muli bunjin nya nah kita hitung itu gak cuma di saat margin dan 3 trim tapi juga pada syarat event kill atau syarat penuh biar nanti perhitungannya lebih gampang nah dalam perhitungan itu nanti kita cari V volume displacement dan LCB pada tiap-tiap ini tiap-tiap tabel selanjutnya kita akan mencari nilai V dan nilai U tadi pada tabel syarat event kill atau syarat penuh kita tahu V dan LCB sekarang displacement kita sebut dengan V dan X1 dengan LCB khusus syarat event kill atau syarat penuh dan kita juga sudah mengetahui V dan LCB pada 7 keadaan sekarang displacement kita sebut V aksen dan LCB nya disebut X3 di setiap 7 keadaan lalu di setiap tabel perhitungan setiap kondisi kita tambahkan perhitungannya misalnya pada trim hal luang atas V sama dengan V trim V event kill jadi V kita pakai rumus yang ini rumus-rumus ini berarti sama dengan V nya ini dikurangi V event kill nah ini ya oke sip X2 sama dengan X3 kurangi X1 X2 X3 berarti ini dikurangi X1 sip X4 sama dengan V aksen men V V aksen yang ini dibagi sama V kebocoran oh V kebocoran ini dikalikan X2 sudah U X4 plus X3 X4 sudah ada X3 nya ada ya di setiap 7 keadaan ini kita tambahkan perhitungan 4 ini biar ketemunya leve dan U selanjutnya kita membuat kurva volume kebocoran gambarnya ini menunjukkan volume air yang dapat masuk ke dalam kapal digambarkan dengan garis vertikal contoh gini di station 10 kita ingin tahu berapa volume air yang dapat masuk disana kita ingin hitung tingginya ini terus digalikan dengan skala volume itu caranya dapat dari mana dari U V yang telah kita hitung tadi di 7 kondisi tadi U nanti sebagai sumbu X dan V itu sebagai sumbu Y misalkan pada kondisi margin line U sebesar min 5,41 kita buat aja dari midship ya min 5 4,41 dan V 2,350 jangan lupa untuk di skala volume dan skala panjangnya kemudian contoh lagi waktu trim haluan atas ini U nya 2,04 berarti ke kanan dan V nya itu Y ketemu dari titik tersebut kita sambungkan nah nanti kalau sudah jadi 7 titik nanti bisa disambungkan seperti ini kurang-kurang oke oke next membuat kurva volume integral menunjukkan volume displacement syarat margin yang dicumlahkan dari buritan kehaluman tinggi kurva ujung haluman sama dengan displacement syarat margin biar ada pandangan jadi tinggi kurva di ujung sini itu adalah sama dengan displacement saat syarat margin kurva volume integral itu penjumlahan volume dari ap ke bagian depan laluan caranya gimana caranya kita hitung tiap 3 station dari ap12 234 dan cp ap area nya kita bisa pakai syarat margin line yang sudah dihitung sebelumnya yang sudah dihitung selanjutnya area sudah masukkan fs afs jarak ordinat itu jarak antara n ke cp jarak antara cp ke ap sama kan ini juga jarak ap ke satu satu ke dua ini jarak station jarak station dan seterusnya sampai di fp akses atau di ujung kita cari volume perhitungannya lalu kita hitung volume integral 393 itu dapat dari 69 ditambah 324 jadinya 393 979 juga sama 393 ditambah 585 hasilnya 979 sampai nanti di fp itu berhitungannya sekitar 7000 nilai dari integral volume pada fp itu harus sama dengan volume resmen syarat margin volumenya ini agak kebayangan penggambarannya kita pakai yang bagian bawah misalkan garis di ap titik 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 x nya adalah station titik y nya adalah volume integral kita bagi hasil integral volume itu dengan skala volume skala volume nya harus sama dengan skala volume pada volume kebocoran di ap volume integral nya 69 2 39 oke selanjutnya 4 97 99 45 66 78 titik-titik tadi ini kita hubungkan lalu kita membuat 7 titik kebocoran di kapal kita bisa bagi dari mixip ke kiri itu juga kanan titik ke jadi jumlahnya ada 7 setelah itu kita akan menggambar kurva kiri contoh pada titik ke 6 pertama kita buat garis batu kedua kita buat ini ada suara burung kedua kita buat garis tegak lurus dengan volume volume kebocoran selatu kita move kira-kira di tengah-tengah nya di tengah-tengah dari volume integral garis pantunya dihapus kalau kita buat garis seperti ini sebetulnya kita menyamakan luas ketiga yang di atas dan luas ketiga yang di bawah selisihnya tidak boleh lebih dari 0,01 satu maka ini 2294 22 237 berarti kita kalau misalkan ini sudah pas kita buat garis baru lagi dari ujung ke tiga lalu kita buat garis antara garis pantu nah ini lalu kita buat garis pantu lagi di tengah-tengah buat sebetulnya memang ini tidak pas yuk memang ini tidak pas setelah itu kita letakkan garis ini menjadi vertikal ke bagian bawah eh sorry ke bagian bawah kita hapus garis pantu nah titik dari fluidable line itu ada disini kita buat titik lagi ada satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh titik untuk probabilitas 100% kita pakai garis yang ini garis yang tadi dihitung untuk permeabilitas 60% caranya ini yang permeabilitas 100% tinggi dari permeabilitas 100% dikalikan 100 dibagi 60 biasanya akan lebih besar biasanya pakai click to sls diolip pijat juga dengan permeabilitas 85% tingginya ini dikalikan 100 dibagi 85 titik titiknya nanti disamping oke sudah selesai � gagal tetik apa ke jahre yang sertai sus